Intro Halo Brovers, gimana nih kabarnya? Iuran wifi aman? Kuota aman? Kali ini kita lanjutin lagi nih Marathon New Generation Heroes Yaitu Orb The Movie Let Me Borrow The Power Of Bones Yang rilis tahun 2017 Seperti biasa bagi yang belum ngikutin segmen nobar Silahkan liat playlist Itu sudah sesuai urutan jadi santui Buat yang mau nge-batch gitu ya Bagi yang baru ketemu nih channel Silahkan kalau mau subscribe Dan jangan lupa di like sebanyak-banyaknya Biar gue makin semangat gitu kan Bikin konten nobar, nobar, dan nobar Karena ya seperti biasa ya No adsense, no live So welcome back to clip on X Nobar Bareng gue Mamang Coksu And let's go Film dibuka dengan tokoh utama kita Yaitu si Orb Yang sedang terlibat pertarungan Dengan robot bernama Galaktron Dengan bentukannya tuh kayak mirip-mirip Mechagodzilla gitu ya Akan tetapi di tengah-tengah pertarungan Secara tiba-tiba jagoan gila para bocil FF telah datang Ya seperti biasa Zero muncul lagi dan lagi Sebagai bintang tamu Buat naikin engagement penonton Di film itu Marketingnya Eden gini ya Setelah Kaiji Itu bucat tiba-tiba Orb baru menjadari Kalau ternyata tujuan Zero datang tiba-tiba itu Untuk memberitahu Orb bahwa para musuh ini Sepertinya dikirim oleh biangnya Untuk menyerang universe yang lain Ini dibuktikan dengan Ginga dan Victory Yang belum lama dikabarkan menghilang Setelah ditugaskan untuk berpatroli Kelilingi multiverse Maka dari itu Si Orb ini ditugaskan untuk Selalu waspada Jika ada bahaya mengancam Kemudian title Urut oraman Orb The Movie pun muncul Beberapa hari setelahnya Lebih tepatnya di markas SSP Mereka berhasil membuat teknologi Cybernetic System Yang dapat menggerakkan Sang pengguna baju Dengan teknologi motion capture Sang operator bisa bebas Menggerakkan pengguna baju itu Agar sesuai dengan kemauan dia Seperti beli kopi Beli magnum Mandi di jalan tol Dan berbagai aksi bebas lainnya Seanying otak si operator Akan tetapi Saat uji tes berlangsung Tiba-tiba bajunya error Yang membuat si Naomi ini Tidak bisa bergerak Tak lama dari itu Seorang bocil FF Bernama Yuka Datang untuk memberikan Divisor X Secara tiba-tiba Si X ini Langsung menyapa mereka Dalam wujud AI-nya Dan berusaha meminta Bantuan kepada mereka berdua By the way Etap posisi Nate cowokah gitu anjir Urut Roman X pun menjelaskan Kalau dia itu Harus segera menemukan Seseorang bernama Daichi Ya Human Hostnya ya Alasannya Ia meminta bantuan kepada SSP Adalah karena Mereka itu cukup dekat Dengan sosok Ultraman Orb Yaitu Gai Maka dari itu Karena Gai ini Belum balik dari Hawaii Pas di awal film tadi ya Maka anggota SSP ini Berusaha mencari Daichi Dengan cara memasang Selebaran di jalanan Akan tetapi Saat mereka memasang Selebaran itu Datang segerombolan orang Yang datang untuk Mencari si Daichi Dan Urut Roman X juga Ternyata Mereka ini Adalah Alien Tim SSP Yang rawas Akhirnya memilih Untuk lari dari sana Tak lama dari itu Si Tampan dan Berani Datang dengan santuinya Untuk melawan Empat alien Suram itu Baru deh Setelah empat alien itu Lari ketakutan X langsung sadar Kalau si Gai ini Adalah Orb Setelah itu X menceritakan Kronologi kenapa Dia bisa terpental Ke universe-nya Orb ini Saat itu Ia sedang mengejar Desa Stro Bersama Daichi Ke bulan Akan tetapi Secara tiba-tiba Ada jebakan portal Yang menghisap mereka Dan akhirnya Si X ini Dilempar oleh Daichi Dalam bentuk divisor Dengan kembali Ke wujud AI Sedangkan Daichi sendiri Terhisap portal itu Semenjak itu Ia tidak bertemu lagi Dengan si Daichi Jadi itu kayak Mungkin timeline film ini Deket banget ya Jaraknya setelah X The Movie Karena kan Di akhir cerita Yang X The Movie itu Kemarin si X ini kan Akhirnya memutuskan Untuk Balik lagi gitu ya kan Ke bumi Bantuin si Daichi gitu Mungkin gak lama Dari misi itu Langsung bersinggungan Dengan timeline Dari si movie Orb ini gitu cuy Si Gai juga Memberi kabar Dari Zero Kalau Ginga Dan Victory Juga menghilang Secara tiba-tiba Tim SSP pun melaporkan Bahwa ada rumor Dari Akamsi Dekat situ Kalau ternyata Ada sebuah rumah Atau penginapan gitu Yang berdiri Dalam waktu semalam Gelo Kayak Kuchiose gitu ya Karena kagau keedan Mereka pun memutuskan Untuk pergi ke sana Akan tetapi Si Tampan melarang semuanya Karena ini terlalu berbahaya Untuk seorang amatir Singkat cerita Si Tampan sampai Di rumah penginapan Yang dimaksud warga Dengan modal mamprang Si Tampan masuk Dengan santuinya Walaupun jantungnya Jeduk-jeduk ser Gitu ya Pasti Akan tetapi Si Juggler Ternyata berada di sana Karena ia sekarang Bekerja sebagai pelayan Untuk tuan rumah Di situ Seperti biasa ya Tidak epic rasanya Jika tidak ada elemen Kuchiose Maka dari itu Sang sutradara Memerintahkan si vilain utama Untuk Kuchiose portal Yang melempar Si Gai ke universe lain Dan divisor X Diambil oleh Juggler Gai sendiri Di universe itu Kembali berhadapan Dengan Sades Yaitu Musuh yang sebenarnya Udah dia kalahkan ya Akan tetapi di universe ini Sades ini Dikuchiose lagi Dalam bentuk Kayak model-model Cybernetic gitu cuy Terjadi pertarungan tuh Antara si Tampan Dan berani Dengan Sades Dimana si Tampan ini Menggunakan fusion Dari si Babu Ultra Brothers Dengan si banteng api Hingga menghasilkan Form Burn Maip Setelah itu Gai menggunakan form Hurricane Slice Dari Fusion Zero Dengan Jack Akan tetapi Baru saja si Tampan ini Ganti form gitu kan Eh sutradara berkata Tidak semudah itu Si vilain pun Langsung disuruh Kuchiyose Temperor Hipporito Dan God Seijin Untuk menangkap Orb 熱い! くだらぬ勝負にかまけておる暇なぞないか? Di sisi lain SSP yang bobal ke tulang Justru datang ke rumah penginapan itu Saat sampai di lantai atas Tiba-tiba ada Alien Guards Yang ngejumpscare Hingga membuat mereka semua lari Namun tidak semudah itu Karena mereka secara tiba-tiba Terpental ke portal dimensi Ruang Waktu Yang membuat mereka terlempar Ketempat berbeda secara random Dengan ditakut-takutin oleh Alien Guards Ketempat berbeda secara random Di sisi lain Si Tampan ternyata sudah berada Di rumah penginapan itu lagi Karena tadi berhasil ditangkap Kita juga akhirnya diperlihatkan Biang dari segala biang Dia itu bernama Mulnau Ternyata disini baru terungkap Kalau Mulnaulah yang mengirim musuh Yang dilawan Zero dan Orb Tadi di awal film Kalau kalian perhatikan Saat si robot bucat Area sekitarnya itu kan kayak Terkena percikannya Tiba-tiba berubah tuh Jadi permata atau kristal Faktanya ini berkaitan dengan Hilangnya si Ginga dan Victory Yang ternyata mereka berdua itu Diubah menjadi kristal oleh Mulnau ini Di sisi lain Para anggota SSP ini Bertemu dengan Juggler Yang berubah pikiran Dan memilih untuk membantu mereka Dimana Juggler ini Membawa mereka ketahanan Mulnau Yaitu Daichi Selaku Human Host dari X Juggler juga dengan santuinya Memberikan Divisor X kepada Daichi Balik lagi ke percakapan Antara si Mulnau yang ternyata Motif dari si Mulnau ini Cuman pengen ngebuat planet bumi Di universe ini tuh jadi permata Gabut ketulang kan motifnya Kenapa sih gak ada motif yang berkelas dikit gitu kan Kayak Belial atau Emperor Seijin gitu Tak lama dari percakapan mereka Mulnau memutuskan untuk Kuchiyose Kaiju Deavorik Untuk menghancurkan kota Deavorik pun memporak-porandakan kota Dengan semua skill barbarnya Hingga warga sekitar situ Pabu Rencai melihat Kaiju setengah robot Tiba-tiba di Kuchiyose Disini si Deichi Ingin sekali berubah menjadi X gitu kan Untuk melawan si Deavorik ini Ya kan tetapi Si X ini ternyata mengkonfirmasi Kalau Daichi mau beneran berubah Dia harus jauh-jauh dari zona tempat ini dulu Karena zona ini terlapisi Dengan distorsi dimensi ruang waktu Yang menghambat perubahan Si Human House ini gitu Akhirnya SSP dan Daichi Modal memperang Buat lawan para pasukan si Mulnau ini Setelah si tampan bebas Secara tiba-tiba Juggler datang menyerang Mulnau Dan merebut Dark Ring Setelah itu mereka keluar Karena si Deavori ini Masih ngegaduh di kota Disini juga kita bisa melihat Kalau hotel itu Bisa terbang kelayaknya UFO Daichi dan si tampan pun Akhirnya bisa berubah bersama Untuk menghadapi Deavori Saksikan helo deh pertarungannya Saat ingin Kousen Secara tiba-tiba Si Dudes Ades Datang untuk ikut pertarungan ini Saat ingin dikousen permata Orb dilindungi oleh X Hingga akhirnya X Modal menjadi permata Sedangkan si Orb sendiri ini Harus kalah Hingga kembali berubah Menjadi Human Hostnya Terima kasih telah menyerang By the way Rekan-rekan SSP itu Baru tahu Kalau identitas dari Orb itu Ya Guy ya Walaupun sebenarnya Naomi itu udah tahu ya Saat itu juga Si Mulnau Melempar patung bermata Si Victory dan Ginga Tak lama dari itu Tiga Ultraman itu Memberikan sisa kekuatan Mereka kepada Guy Hingga akhirnya Guy mendapatkan Fusion tiga kekuatan Yaitu Ginga, Victory, dan X Yang akhirnya Menjadi form final Dari Orb Saksikan dulu deh Pertarungannya Setelah Sades pucat Kini giliran dua Seijin Bebal Yang diperintahkan langsung Oleh Mulnau Untuk menghajar si Orb ini Orb pun kewalahan Karena lawan Tiga Kaiju Badak sekaligus Juggler pun turun tangan Pakai Dark Ring Dengan Kuchiyose Pandon Dengan difusion Oleh Alien Zetton Yang akhirnya Melahirkan Zepandon Dengan jiwa barbar ketulang Si Juggler pun Dengan mudah Bisa membantu Orb Dan saksikan dulu deh Pertarungannya ya Banyak bacot Di tengah-tengah Pertarungan sengit Secara tiba-tiba Alien Guts itu datang Menyandra Para anggota SSP Huh Lain manga bantu Eta manga Eseken wae Anying Hingga akhirnya Juggler dengan mudahnya Dikalahkan Kini si Orb Kembali ditigain lagi Saat semua terpojok Si Om Om Suram Datang membantu Saat mereka dikejar Alien Guts Tanpa sengaja Mereka menemukan Dark Ring Yang tadi digunakan Oleh Juggler Mereka pun berniat Menghancurkan Dark Ring ini Akan tetapi Secara tiba-tiba Si Juggler Datang lagi Dan langsung Tiga Ultraman New Generation Pun kembali pulih Dari kutukan permatanya Dan langsung Membantu Orb Yang Suram Edan Dikroyok Sedangkan di sisi lain Anggota SSP Yang gak guna Parah Malah merekam Pertarungan Para Ultra Buat dijadikan Vlog Anjir Asli itu jelas Pisan Enggak guna X pun menggunakan Cyber Gomorrah Armor Ginga dan Victory Juga berhasil Ngehajar dua kaiju lagi Berlanjut pada Sades Yang kini Hirup Dei Dan langsung Mengendalikan Dea Vorik Untuk menembak Orb Saat Orb Sudah Sakaratul Maut Tiba-tiba Si Abah Moroboshi Datang Entah dari mana Kumah sutradara Weh Gak usah banyak komen Gitu ya Moroboshi ini Langsung berubah Jadi Seven Untuk membantu Yang lainnya Orpun Kouse Namun dipantulkan Ke arah Ufo Simulnau Sedangkan X Sendiri Menggunakan Jurus Attacker X Untuk menghancurkan Alien God Sekaligus Menghancurkan Ratusan Roko Di Glodok Deteh Gak mikir Gitu kali ya Tiap jurus Gitu kan Ngerusak Fasilitas Ass Y accusations Ass Joe Sedangkan di sisi lain, Shiginga dan Victory juga menggunakan jurus andalan mereka. Orb sendiri menggunakan jurus Toritium Torin untuk menghancurkan Kayuju itu. Saat semua ini berakhir, para Ultra yang sudah membantu Orb pergi ke universe-nya masing-masing, sedangkan Seven langsung pulang ke universe utama, lebih tepatnya ke M78. Guy pun kembali menemui Mulnau yang sakaratul maut di dekat reruntuhan dan berkata, Lebok tak kusia, kota binasa gara-gara sia gabut enying. Gitulah intinya pokoknya. Film pun ditutup dengan Guy dan seluruh anggota SSP mandi air panas. Setelah itu, Guy berpamitan untuk pergi kembali berpetualang. Film ini punya post credit scene yang memperlihatkan Zero yang menjemput si Guy untuk memburu desastro. Ya, sosok alien yang dikejar-kejar oleh si Daichi dan X sebelum mereka terpental ke universe-nya Orb tadi. Guy pun menyetujuinya dan yaudah gitu kan berangkat aja si Duda. By the way, ini sebenernya lanjut ke Ultra Fight Orb, tapi kayaknya gue bakal skip dan langsung lanjut ke film berikutnya aja. Gimana nih, alur cerita dari Urod Rahman Orb The Movie? Langsung rating aja ya menurut gue ini, sorry ya 5 per 10. Alurnya aduh, segudang plot hole ada disini cuy. Motif lainnya tuh juga cuma gabut doang gitu yaudahlah, gak ada motif lain gitu. Kita juga seharusnya diliatin dulu Victory dan Ginga kenapa bisa dengan mudah dikalahkan dengan dijadiin permata. Karena mereka ini kan new generation paling OP ya katanya sih. Doi kan ketuanya ya kalau gak salah, masa gampang banget gitu dikalahinnya. Dan secara logika kalau mereka kepepet kan tinggal fusion gitu, beres gitu. Kalau X kan ya wajar ya, karena dia itu bukan berantem tapi dikenain jebakan. Kira-kira itu sih yang gak gue suka dari Orb The Movie ini. Kita langsung lanjut ke movie Urod Rahman paling banyak banget di request. Bahkan di Nobar Mega Monster Battle waktu itu komen kan ada 800-an tuh. Nah kira-kira ada 100 orang yang request ini film. Ya, anaknya si Biang Dajjal. Gue Cleponix, pamit undur di Renal, come see you next time. Sub indo by broth3rmax